Halo semuanya, tau gak sih 5 fakta menarik hewan pinguin? Pinguin adalah hewan yang lucu dan mengemaskan. Mari kita lihat apa saja yang membuat mereka istimewa. Satu, pinguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi bisa berenang dengan cepat dan linca. Selinca gocekannya Valentino Rossi. Loh, kan Rossi pembalap ya, bukan pemain bola. Sorry, sorry. Mereka memiliki tulang dada dan otot dayung besar yang membantu mereka bergerak di air dengan kecepatan hingga 60 km per jam. Laju ya? Dua, pinguin memiliki bulu yang pendek, padat, dan berminyak yang menjaga mereka tetap hangat di tempat yang dingin dan basah. Mereka juga memiliki lapisan lemak di bawah kulit yang berfungsi sebagai isolator. Kalau isolasi, untuk ngerapin packing paket COD. Tiga, pinguin adalah hewan monogami yang artinya mereka setia pada pasangan mereka seumur hidup. Mereka bahkan memiliki ritual kawin yang romantis. Seperti memberikan batu atau ranting sebagai hadiah. Hmm, coba aja manusia juga bisa ya hadiah pernikahan yang cuma batu. Eh, bisa sih. Tapi pakai batu berlian, batu akik, atau batu bara dah sekalian. Jangan, jangan. Oh iya, batu-batu pinguin itu digunakan untuk membangun sarang mereka ya. Empat, pinguin memiliki pola warna hitam putih yang unik dan berguna untuk kamuflase. Warna hitam atau gelap membuat mereka tampak menyatu dengan gelapnya air laut bila dilihat dari udara. Sementara warna putih atau terang sesuai dengan permukaan laut yang terlihat terang dari area kedalaman. Lima, pinguin memiliki banyak spesies yang berbeda. Sekitar 26 spesies di seluruh dunia. Spesies pinguin terbesar adalah pinguin kaisar yang bisa pencapai tinggi 1,2 meter dan berat 45 kilogram. Spesies pinguin terkecil adalah pinguin biru kecil yang hanya memiliki tinggi 40 cm. Nah, itulah cerita tentang fakta menarik hewan pinguin. Pinguinlah adalah hewan yang luar biasa dan patut kita kagumi. Mereka memiliki banyak kemampuan dan keunikan yang membuat mereka berbeda dari hewan lain. Mereka juga memiliki kehidupan sosial yang harmonis dan penuh cinta. Pinguin adalah contoh bagaimana kita bisa hidup dengan damai dan saling menghargai di dunia ini. Sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!